Salam sehat tanpa narkoba, saya Pendeta Gomar Gultom Ketua Umum PGI mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-22 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kami mengapresiasi kinerja BNN yang tidak kenal lelah dalam menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunan narkotika. Sebagai gereja, kami meyakini bahwa kita semua terpanggil untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Dan untuk itu, kita tentu terpanggil juga untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika bisa meruntuhkan suatu bangsa karena dapat merusak satu atau dua generasi bahkan lebih dari suatu negara. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut berperang melawan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Bersama-sama, kita menyelamatkan generasi selanjutnya dengan memutus rantai penyebaran dan peredaran narkotika. PGI bersama gereja-gereja di Indonesia akan terus menyuarakan agar tak seorang pun terjebak pada penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, semua ikut berperang melawan narkotika ini. Dan dalam kaitan ini, kami siap berkolaborasi dengan BNN dan mitra lainnya, berlandaskan profesionalisme untuk mewujudkan Indonesia bersih. Narkotika memang menggoda untuk kenikmatan sesaat, tetapi membawa kecurang-kehancuran. Olehnya, stop penyalahgunaan narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Saya Prof. Dr. Muhammad Asrarunni Amsaleh MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-22 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mari bersama kita memberikan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat. Bersama kita bergandengan tangan melawan bahaya penyalahgunaan narkotika dalam perspektif keagamaan. MUI memiliki komitmen untuk memerangi penyalahgunaan narkotika untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Saya Profesor Dr. Henry Yosodini Rakesha, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti-Narkotika, Granat. Wakili keluarga besar Granat di seluruh Indonesia, seluruh pejuru tona air, seluruh perosok negeri, menjampaikan selamat kepada Badan Narkotika Nasional dalam memperingati hari ulang tahun ke-22 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Bersama kita memberikan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat. Granat senantiasa siap bersama-sama dengan BNN dan aparatur peringkatan hukum yang lain untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat peranan gelap penyakit dan pernyalahgunaan narkotika. Selamat ulang tahun BNN. Terima kasih telah menonton!